Intro Assalamualaikum superahit yang setia Masih di Koripedia Sebentar lagi umat muslim akan merayakan hari Idul Adha Yang identik dengan berkurban Salah satu hewan yang dikurbankan adalah sapi Ngomong-ngomong soal sapi, kalian tau gak sih? 5 sapi kurban termahal di Indonesia Yang pertama, sapi Brahman Sapi Brahman ini mirip dengan sapi Ongol Hanya saja sapi Brahman ini memiliki bentuk yang lebih bulat dan kakinya lebih pendek Bobot jantan dewasa ini berkisar 800 sampai 1,1 ton Dan dijual seharga 36 juta rupiah Yang kedua, sapi peranakan Ongol Sapi ini adalah perkawinan antara sapi Ongol dengan sapi lokal Indonesia Beratnya 800 kg dan dijual seharga 63 juta rupiah Yang ketiga, sapi limosin Presiden Joko Widodo pernah menyumbangkan sapi ini pada tahun 2021 yang lalu Berkisar berat 1,1 ton 4 sapi simental Tipe sapi ini adalah sapi duiguna Sapi potong dan sapi perah Memiliki bobot yang kecil, namun seiring pertumbuhannya memiliki pertumbuhan bobot sebesar 0,9 sampai 1,2 kg sehari Rata-rata beratnya 700 sampai 800 kg dan dijual berkisar 100 juta rupiah Yang terakhir, sapi Brangus Sapi ini merupakan hasil perkawinan silang antara sapi Brahman dan sapi Angus Ya, Angus Sapi potong ini mempunyai daya tahan di iklim yang sulit Dan harga sapi ini berkisar ratusan juta Terbaru, sapi ini terjual dengan harga 280 juta di peternakan Jawa Tengah Dan dibeli oleh artis Indonesia yang bernama Irfan Hakim Dan sapi ini bernama sapi gerandong Itulah 5 sapi kurban termahal di Indonesia Share info bermanfaat agar selalu sehat dalam kaat Wassalamualaikum Wr Wb